selamat menikmati dengan asar, dengan cara ikut bersamaah dengan imam yang surat biasa. Kemudian saat roh ke-2, saat imam berdiri, kita salam, kemudian berdiri lagi, dan kita takbir lagi dengan niat mengkosor asar. Kalau saya baru dengar cara mengkosor seperti ini, yang biasa saya dengar, sehingga kita bersamaah, kita ikut secara putuh hingga salam. Kemudian kalau mengkosor, ya secara terpisah, pun diserahannya. Baik, jika imam sholatnya tidak kosor, artinya sholat itu berempat rekaat, maka menurut sumur alamat, makmum sholatnya tetap empat rekaat mengikuti imam. Hal ini karena imam itu sholat sambil berdiri, maka kalian makmum juga sholat sambil berdiri. Dari sini, para ulama-ulama berkesimpulan bahwasannya, jika imam itu sempurna sholatnya, tidak mengkosor, maka makmum tidak mengkosor sholatnya. Meskipun jika makmum mengkosor, sholatnya juga sah. Tetapi, baiknya anda ikut imam, sehingga ketika imam tidak mengkosor, anda tidak mengkosor sholat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.